Intro Seperti yang kita maklumi bersama Bahwa perkawinan adalah sebahagian daripada ibadah di dalam Islam Oleh hanyikan itu, Islam menuntut setiap bakal suami istri Agar mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekeluargaan Ini disarankan oleh Islam semata-mata untuk memastikan Bahwa ibadah perkawinan itu akan dapat dilaksanakan dengan sesumpurna mungkin Sebentar lagi insyaAllah Saudara akan diijab kabulkan dengan pasangan kamu Dengan ijab kabul itu nanti Maka saudari akan menjadi istri yang sah kepada pasangan kamu Dengan yang demikian Tanggungjawab ibu bapanya atau keluarganya sebelum ini Sama ada dari segi makan, minum, pekayaan Tempat tinggal, perubatan, pendidikan, dan keselamatannya Akan menjadi tanggungjawab Kegagalan dan kecuaian saudara khususnya Di dalam memberi napakah kepada istri dan anak-anak Bukan saja boleh menjejaskan keharmonian rumah tangga Malahan menjadi suatu dosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati